Anda kembali bersama kami di Berita Kita Malam. Pemirsa potensi bisnis komoditas pertanian semakin melejit di Kalimantan Barat. Satu di antaranya komoditas hortikultura tanaman herbal jahe yang memiliki potensi bisnis cukup besar. Melalui pengepul jahe asal anti-bermoton mempawah mampu menembus negeri jiran Malaysia. Jahe termasuk komoditas hortikultura bernilai ekonomi cukup tinggi dan memiliki banyak manfaat. Meski bersifat fluktuatif, namun sejauh ini permintaan jahe di Kalimantan Barat terbilang stabil. Satu di antara daerah pemasok komoditas pertanian ini adalah Desa Antibar Moton, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Melalui tangan pengepul dari kota Singkawang, Abdul Hadi, tanaman herbal jahe dinilai memiliki potensi bisnis cukup besar. Dirinya menilai kebutuhan jahe masih tinggi baik di dalam negeri maupun negeri tetangga. Terbukti peluang ekspor tanaman obat ini terbuka luas sehingga Abdul Hadi mampu menjual jahe asal Desa Antibar Moton, menembus pasar Serikin, Kucing, Malaysia. Dalam sekali pengiriman dirinya bisa membawa 7-10 ton jahe untuk dibawa ke negeri jiran tersebut. Pemasarannya itu kita mungkin lebih khusus kepada kota Singkawang. Karena di sana kebutuhannya lebih banyak, ke dalam satu minggu itu kita pasukan pasar kisaran 7-10 ton. Termasuk Kabupaten Bangkayang dan juga Sambas. Untuk ke luar negeri itu sendiri kita mungkin hanya ke Malaysia, khususnya Serikin. Jahe termasuk tanaman yang mudah tumbuh dan tidak memerlukan jenis tanah yang khusus. Sebagai tanaman herbal serta pelengkap kebutuhan bumbu masakan di dapur, komoditas jahe tentu cukup dibutuhkan masyarakat, terutama bagi para pelaku UKM yang memang menggunakan bahan pokok jahe. Delipon TV memberi tekan. Terima kasih telah menonton!